Kata Bo William terkait kemarahan Nayu Tingting saat disinggung soal kerinduan Angie pada Bill Keats. Terima kasih telah menonton! Ikut buka suara terkait kemarahan Sang Biduan saat disinggung kerinduan Angie pada Bill Keats Kumariah Rajak. Meski tengah dekat, Bo William enggan ikut campur dengan masalah Ayu Tingting. Apalagi masalah tersebut terkait mantan suaminya Angie Baskoro. Bagi Bo William bukan rananya untuk ikut campur dengan masa lalu Ayu. Gue gak tau apa-apa, itu rumah tangganya dia. Tegas Bo William dikutip dari Youtube Indusiar. Alih-alih mencampuri Bo memilih mendoakan yang terbaik bagi ibu satu anak itu. Doain saja yang terbaik, apapun itu yang terbaik untuk keluarganya. Mantan tunangan Karen Vandela itu seolah mengingatkan Angie untuk tidak mengusik Ayu. Tapi Ayu udah happy ya sekarang, jangan usik-usik lagi Ayunya, kasihan. Tukas Boy. Ya menegaskan, akan terus mendukung Ayu. Aku doain yang terbaik saja selalu. Pokoknya all the best for her. She is a sweet girl. Hari ini pun dia happy-happy saja. Her life is great. Jadi gak perlu ada yang distresin. Tutup Boy. Diketahui sebelumnya, Ayu sempat marah pada awak media karena menyinggung kerinduan Angie di depan Bill Kiss. Saat itu seorang wartawan menanyakan pendapat Ayu soal ungkapan Angie kangen Bill Kiss. Namun Ayu tidak terima wartawan itu menyebut nama Angie di depan Bill Kiss. Sebelum meminta Bill Kiss pergi, Ayu terlihat bungkam, amarannya meledak. Setelah sang putri pergi, jangan tanya di depan anak saya. Bentak Ayu sambil berlalu. Angie ngaku kangen Bill Kiss. Belum lama ini, Angie mengungkapkan kerinduannya pada Bill Kiss. Meski pernah meragukan, Bill Kiss Kumbaira Rajak sebagai putrinya mantan suami Ayu Tingting itu mengaku kangen. Mengungkapkan kerinduannya pada Bill Kiss, Angie membongkar caranya memantau perkembangan putrinya itu. Hingga kini belum diizinkan bertemu, Angie memilih memantau Bill Kiss melalui media sosial sang mantan. Mulanya, Angie ditanya caranya mengatasi kangen dengan Bill Kiss oleh awak media. Walau sempat menjawab, tidak ada cara. Ia mengklaim menyaksikan Bill Kiss lewat Instagramnya. Gak ada, lihat itu aja internet lewat IG, balas Angie singkat dikutip dari Youtube Intip Selem. Dia pun terlihat bergegas masuk ke mobil meninggalkan awak media. Kenanti belum mengakui putri sematawayangnya Ayu Tingting itu, Angie memberikan respon saat disinggung. Soal momen bertemu, hingga kini Angie membenarkan belum ada pertemuan antara ia dan Bill Kiss. Namun, Angie yakin suatu hari nanti akan ada waktunya bertemu Bill Kiss. Awalnya, Angie ditanya mengenai kabar anaknya. Ia pun berujar anaknya telah tumbuh. Anak ada, anak saya udah gedi sekarang ucap Angie. Meski demikian, ia belum bertemu dengan Bill Kiss. Belum, kalau bertemu sih belum. Nantilah mungkin ada waktunya semua, tutur Angie. Di akhir kalimatnya, Angie hanya minta didoakan pokanya. Doain aja semua, tucuknya sembari berlalu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!